ya silahkan oke baik selamat sore Bapak Ibu pembicara sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kami ucapkan kepada Pak Bushrom Kodas Ibu Judi Christian Tini Christian Tini dan juga Bapak Ahmad Arief yang sudah bersedia untuk bergabung dalam diskusi yang diadakan oleh Perkumpulan Bung Hatta Anti-Cruption Award ini selamat sore juga kepada para penonton yang saat ini melihat langsung dari Facebook Bung Hatta di sore hari ini kita berbincang sedikit terkait dengan permasalahan yang saat ini kita hadapi yaitu COVID-19 tapi juga ada kaitannya dengan keterlibatan kebijakan-kebijakan negara kemudian ada partisipasi masyarakat di dalamnya semuanya itu akan di elaborasi akan dibahas bersama dengan ketiga narasumber yang ada Perkenalkan sebelumnya saya Cornelis Materai staff di Perkumpulan Bung Hatta Anti-Cruption Award Nah untuk urutan pembicara yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Arief beliau adalah ketua hari yang jurnalis bencana dan krisis Indonesia juga pernah menulis buku terkait dengan bencana yang akan memberikan pengaparan terkait dengan gembaran umum apa namanya bencana kas-kas bencana mungkin kemudian juga kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan oleh negara dalam rangka mencegah atau mengatasi bencana tersebut Nah untuk tidak berlama-lama lagi saya serahkan saja langsung ke Pak Ahmad Arief silahkan waktunya Terima kasih Mas Cornelis Saya mungkin memberikan gambaran umum sedikit mengenai perkembangan COVID ini dan kaitannya dengan birokrasi dan kepemimpinan sebenarnya nanti mungkin yang spesifik tentang korupsi mungkin bisa Mbak Judy dan Pak Fusero Kalau boleh saya akan share sedikit mengenai presentasi Mungkin saya sedikit ingin nyampein mengenai bagaimana sih pandemi ini kan mungkin kalau kita tahu sekarang ini kan persoalan global tetapi ternyata nanti kalau kita lihat secara lebih spesifik nanti kaitannya juga respon birokrasi di tiap negara dan bahkan daerah itu akan menentukan sebenarnya bagaimana dampak dari COVID ini menjadi lebih dalam atau tidak nanti mungkin bisa kita lihat ini data minggu lalu sebenarnya hari ini kita tahu sudah di atas 3 juta 3 juta koma tigaan kasusnya yang meninggal juga sudah berlipat sangat cepat jadi yang perlu kita pahami kita menghadapi virus yang kecepatan penularan dan dampaknya itu bisa sangat eksponensial jadi kalau sebelumnya untuk menjadi 1 juta itu butuh waktu 3 bulan berikutnya menjadi tambah 1 juta lagi menjadi 2 juta itu hanya butuh 15 hari dan sekarang dalam waktu 15 hari dia tambah sekitar 800 ribu jadi kecepatan itu menjadi kunci dan kecepatan ini pula sebenarnya yang menentukan keberhasilan atau kegagalan satu negara dalam merespon ini nanti akan kita lihat bandingkan bagaimana negara-negara merespon ini termasuk nanti Indonesia Indonesia kasusnya kita terus naik banyak yang bilang kita masih jauh dari puncaknya dan kalaupun sudah memuncak apakah akan menurun lagi atau akan melandai setelah puncak artinya menjadi gelombang yang balik-balik juga kita belum tahu tetapi kita tahu bahwa angka kematian kita juga meningkat bahkan kalau kita lihat angka kematian per kasusnya itu salah termasuk yang tertinggi di dunia jadi kita rata-rata mengalahkan kalau kita kan sekitar 8% sampai 9% rata-rata global itu sekitar 6% saat ini walaupun angka kasus ini angka kematian tingkat kematian ini tergantung juga dengan keterbatasan tes kita pemeriksaan corona di Indonesia itu salah satu yang terendah di dunia dan itu mungkin menyebabkan orang yang sebenarnya diketahui positif itu termasuk yang masih sangat rendah jadi puncak gunung esnya itu belum kelihatan sebenarnya nah ini nanti akan kita lihat nah saya sedikit mereview bahwa sebenarnya ini bukan wabah yang atau bukan pandemi yang baru sekali terjadi sebenarnya ini sudah berulang kali terjadi tetapi memang yang terjadi saat ini bisa dibilang mungkin yang terbesar setelah flu Spanyol 1918 yang waktu itu juga korban global itu sekitar 50 sampai 100 juta tetapi di Indonesia ternyata beberapa studi menunjukkan korban termasuk yang salah satu yang terbesar juga sebenarnya selain India jadi Indonesia saat itu di Jawa dan Madura saja itu beberapa kajian terakhir 2013 misalnya kajian Sidraksandra itu menyebutkan sekitar 4,2 juta itu hanya Jawa dan Madura saja jadi artinya kerontanan Indonesia dari dulu sebenarnya menghadapi pandemi itu sangat sangat tinggi yang perlu kita catat sebenarnya ini persoalan yang sebenarnya secara saintifik itu sudah banyak yang mengingatkan dan keberulangan terjadinya perpindahan virus dari yang sebelumnya berinang pada binatang kemudian berpindah ke manusia ini juga sesuatu yang sudah berulang sebenarnya kalau kita ingat 2003 lalu misalnya ada SARS virus nipah itu 1998 itu juga di Indonesia Malaysia waktu itu banyak Indonesia juga dan seterusnya sebenarnya jadi kita sebenarnya berhadapan sama penyakit yang secara saintifik itu sudah berulang kali diingatkan tapi kemudian ternyata pengetahuan mengenai ini itu tidak bisa menggerakkan birokrasi untuk ininya banyak negara yang kemudian gagal walaupun sebagian negara bisa dibilang cukup berhasil mengantisipasinya nah ini yang saya bilang tadi bahwa pandemi di Indonesia yang pageblok itu kalau di Jawa flu Spanyol 1918 itu dampaknya sangat besar waktu itu hampir semua masyarakat lokal di Indonesia sebenarnya memiliki narasi mengenai ini dengan bahasa lokal yang beda-beda misalnya di Sulawesi Tengah itu juga ada namanya Hiropu dan seterusnya tapi rata-rata memori ini dimiliki oleh banyak daerah dan ini dampaknya waktu itu sangat besar sekali nah yang menarik bahwa ketika saya membandingkan respon birokrasi zaman Belanda waktu itu dengan saat ini itu ada cenderungan kemiripannya jadi Belanda saat itu denial dari juga jadi mereka menyangkal resikonya mengabaikan dan setelah dampaknya besar waktu itu birokrasi saat itu menyalahkan masyarakat yang dianggap pola hidupnya tidak sehat dan seterusnya jadi ada kemiripan yang terjadi respon birokrasinya saat itu dan juga disebutkan di masa lalu banyak birokrat lokal dan terutama tenaga medis yang memanfaatkan momen itu untuk mengambil keuntungan pribadi jadi disebutkan dalam beberapa cerita lama terutama naskah di beberapa media yang lama juga bahwa beberapa dokter memanfaatkan situasi mungkin situasinya artinya mungkin mirip dengan beberapa diantaranya mungkin bisa ini nah saya ingin membandingkan sebenarnya jadi beberapa negara dalam merespon merespon covid ini jadi kalau saya klasifikasikan sebenarnya Indonesia bisa digolongkan sebagai seperti yang saya bilang tadi sebagai yang relatif gagal dalam hal tingkat kematian yang relatif tinggi dan kalau kita lihat sebenarnya faktor kepemimpinan sebenarnya yang paling menentukan sebenarnya jadi negara-negara yang cenderung cepat merespon seperti Vietnam seperti Taiwan misalnya dan Selandia Baru misalnya contoh yang terakhir misalnya Taiwan itu minggu pertama ketika wabah sudah terjadi di Wuhan misalnya itu mereka langsung mengaktifkan lembaga terkait sama pandemi untuk mengatasi pandemi jadi mereka sangat cepat meresponnya bahkan di bulan Januari itu presidennya itu sudah memerintahkan untuk menyiapkan memproduksi masker ya bahkan tentara sudah di order untuk menyiapkan masker dan seterusnya sehingga mereka memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa ini nanti akan misalnya masker itu diatur dan seterusnya jadi responnya sangat luar biasa terutama yang paling penting sebenarnya kalau kita mau melihat adalah tes dan tracing penelusuran dan pemeriksaan ini merupakan kunci untuk mengkarantina sebenarnya sebelum wabah ini menyebar luas Vietnam Taiwan Korea di awal agak longgar tapi belakangan sangat intensif itu kekuatannya adalah pada tracing dan tes ini sebenarnya Singapura juga jadi ini yang bisa dibilang gagal dilakukan Indonesia dan Amerika kalau kita ingat Indonesia pemeriksaannya sangat buruk sekali jadi kita itu masih di kisaran sekitar 200-an per 1 juta kalau dibandingkan misalnya di Singapura itu sudah di atas 3 ribuan misalnya Malaysia juga di atas itu jadi jauh berkali lipat misalnya Malaysia itu sudah 5-6 kali lipat orang yang diperiksa kalau per juta dibandingkan di Indonesia jadi Indonesia paling rendah sekali jadi respon 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 sosialnya juga menarik di Taiwan itu kemudian pemerintahnya bisa menyatukan para kelompok oposisi dan yang lainnya dalam satu pemimpinan yang cukup baik dan ini membuat tidak terjadi pembelahan sosial maupun politik sehingga kemudian COVID menjadi musuh bersama yang kemudian ini mempermudah penanganan misalnya Taiwan itu bisa kemudian melakukan tracing dengan melibatkan masyarakat misalnya masyarakat mau menginstall misalnya di handphonenya mengenai posisi dia dan seperti di surveillance sebenarnya jadi warganya karena ada trust ya dengan pemerintahnya ini jalan Indonesia mirip dengan situasi di Amerika sebenarnya bahwa COVID ini justru memicu pembelahan sosial dan seterusnya nah ini menurut saya persoalan yang perlu kita soroti jadi kalau kita bandingkan ini kaitannya dengan korban juga Indonesia nah ini saya bilang bahwa pemeriksaan di Indonesia itu salah satu yang terendah di dunia di Asia Tenggara kita hanya lebih baik dari Bangladesh hanya lebih baik dari Kamboja kalau di Asia Bangladesh mungkin di bawah kita tetapi rata-rata hampir semua negara yang lain itu jauh melibih kita pemeriksaan ini merupakan kunci karena dengan kita memeriksa orang dengan COVID termasuk karena kan COVID ini karakteristiknya banyak orang yang terinfeksi tetapi tidak bergejala sehingga harus diperiksa memang melalui tutorial padahal sekitar 80% tanpa gejala ini kalau tidak cepat diperiksa dan dipisahkan atau ditapis dipisahkan dengan orang yang sakit dengan yang sehat dia akan terus menulari dan membawa dan seperti yang saya bilang tadi orang yang membawa sakitnya belum tentu dia parah tetapi ketika dia menularkannya ke orang lain yang lebih beresiko lelaki itu salah satunya yang lebih beresiko lelaki terus lanjut usia terus yang punya komorbiditas sakit dan seterusnya nah makanya pemeriksaan menjadi sangat kunci dan pemeriksaan kita menjadi sangat sedikit sangat kurang walaupun presiden misalnya waktu itu sudah memerintahkan untuk meningkatkan pemeriksaan tetapi karena memang set up awalnya terlambat jadi ini mirip Amerika Amerika itu cenderung mengabaikan resiko di awal sehingga dia terlambat dalam pemeriksaan ketika wabahnya sudah membesar menjadi sulit dikendalikan karena COVID ini bisa melumpuhkan sistem kesehatan sekarang misalnya COVID sudah menjadi pembunuh utama harian di Amerika nah ini yang saya bilang tadi bahwa birokrasi anti-science yang cenderung denial terhadap resiko ini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan di banyak negara jadi yang Amerika bahkan kalau kita bilang kemajuan ilmu pengetahuan luar biasa tetapi ketika birokrasinya menyangkal mengenai resiko ini akhirnya terlambat meresponnya jadi hampir seperti Indonesia sebenarnya selama hampir dua bulan dua bulan lebih sebenarnya Amerika juga menyangkal resiko narasi yang dibangun hampir sama sebenarnya kalau kita lihat kalau kita lihat bagaimana komen dari Donald Trump misalnya dari awal dia bilang dia dari awal sebenarnya meremehkan sekali dengan virus ini bahkan menganggap ini hanya ini akan hilang begitu saja cukup dengan doa dan seterusnya hampir mirip dengan narasi yang dibangun di Indonesia dan belakangan dia membelaming China dan membelaming WHO sebagai konspirasi dan seterusnya jadi kalau kita membaca respon Donald Trump ini mirip sekali sebenarnya dengan situasi di Indonesia kalau teman-teman lihat misalnya kalau kita ingat bagaimana respon Kemenkes waktu itu santai saya tidak tahu mungkin ini bagian dari komunikasi risiko yang menganggap bahwa tidak ingin menakuti-nakuti masyarakat dan seterusnya tetapi ini contoh buruk dari komunikasi risiko sebenarnya karena kunci dari komunikasi risiko itu seharusnya adalah transparasi dan menyampaikan secara terbuka ke masyarakat mengenai satu risiko contoh yang menarik sebenarnya disampaikan oleh Perdana Menteri Jerman Markle dia menyampaikan bahwa Jerman bisa terinfeksi sampai 70% populasi dan itu kematiannya bisa sangat tinggi kalau kita tidak melakukan apa dan seterusnya jadi dari awal kunci dari keberhasilan ini adalah kita tidak boleh menyepelekan resiko bertindak cepat dan mengaktifkan sumber daya termasuk sebenarnya para saintis harus dilibatkan di awal ini yang berbeda sebenarnya di Indonesia kalau boleh kita bilang di Indonesia selama bulan Januari dan Februari hasil pemeriksaan kan waktu itu selalu negatif yang perlu kita catat pemeriksaan waktu itu dimonopoli oleh libbang kesehatan sebenarnya jadi hanya libbang kes yang melakukan pemeriksaan COVID banyak ilmuwan sebenarnya waktu itu sudah memperingatkan bahwa seharusnya Indonesia sudah ada kasus COVID itu berbarengan dengan negara tetangga yang lain seperti Singapura Malaysia dan lain-lain kenapa? karena sebenarnya Indonesia ini salah satu negara dengan tujuan penerbangan langsung dari Wuhan yang cukup tinggi kita kalau tidak salah nomor 13 jumlah penerbangan dari Wuhan dan belum lagi kalau dari Cina secara umum besar sekali menjadi anomali ketika Indonesia tidak melaporkan adanya kasus bulan Januari dan Februari kita masih ingat waktu itu salah satu profesor dari Harvard sudah mengingatkan mengenai itu dan seterusnya juga para ilmuwan di Indonesia di bulan Januari pertengahan itu bahkan lembaga biologi molekuler Ekman di bawah Kemenristek lembaga yang di bawah pemerintah juga sudah menawarkan untuk menjadi penguji banding sebenarnya untuk menguji banding apa yang dilakukan oleh Libangkes apakah benar itu negatif benar atau ada kesalahan dalam jadi false negative itu atau negatif palsu itu bisa karena pengambilan sampel yang salah pengiriman sampel yang juga salah misalnya VTM-nya atau medium transport virusnya bisa mungkin tidak tepat atau analisisnya yang salah bulan Januari itu Ekman sudah menawarkan untuk menjadi lab pembanding sebenarnya tetapi itu diabaikan selama sampai bulan Februari dan seterusnya dan yang perlu dicatat protokol pengujian Indonesia untuk COVID pada bulan Januari Februari itu oleh Libangkes itu menggunakan protokol yang dipakai oleh CDC oleh Amerika yang kemudian ternyata diketahui bahwa itu banyak kekeliruannya dan bahkan Amerika akan merevisi protokolnya padahal saat itu banyak protokol pengujian yang lain yang dilakukan oleh negara-negara lain Jerman Jepang Singapura bahkan memiliki sendiri seharusnya menurut saya kalau dari awal pemerintah memang menganggap ini resiko besar dan memiliki respon yang serius mengenai ini mungkin keterlambatan dalam deteksi corona ini tidak terjadi nah keterlambatan ini memiliki konsekuensi yang cukup serius karena artinya selama bulan kemungkinan bulan Februari bahkan virus ini sudah bersikulasi domestik sudah terjadi sirkulasi dan bahkan mungkin malah justru terjadi kematian dan seterusnya nah ketika virus bersikulasi secara domestik tanpa diketahui ini salah satu yang menyebabkan sebenarnya banyaknya tenaga medis yang meninggal salah satunya karena dia memeriksa orang-orang yang sebenarnya sudah membawa COVID tetapi tidak diketahui selain persoalan APD dan seterusnya jadi ini menurut saya persoalan narasi yang dibangun oleh para otoritas waktu itu yang menurut saya salah dalam menentukan prioritas jadi COVID cenderung diremehkan diabaikan dan tidak serius mengatasi situasinya dengan banyak sekali statement yang sifatnya lelucon misalnya orang Indonesia kebal kita bisa selamat makan nasi kucing dan seterusnya dan bahkan ketika negara-negara lain sudah mulai menutup penerbangannya dengan Wuhan atau dengan China terutama waktu itu kita justru membukanya dan promosi wisata mengeluarkan dana untuk membayar influencer waktu itu kalau tidak salah sampai 72 miliar dan seterusnya nah ini menurut saya ada kesalahan dalam prioritas ya bahwa keselamatan bukan menjadi yang diutamakan tetapi ketakutan terhadap dampak ekonomi yang sekarang justru malah akan semakin dalam kalau karena kesalahan prioritas saya saya kebetulan menulis mengenai covid ini sejak bulan Januari tanggal 6 tulisan saya sudah saya sudah menulis waktu itu ada namanya saya kenapa saya intens menulis dan terus mencoba menulis mengenai itu karena saya khawatir respon ini akan dilakukan seperti ini karena saya kebetulan menulis mengenai bencana sudah cukup panjang sejak Aceh 2004 saya di Aceh sebelum tsunami dan sampai 2007 masih di Aceh dan berulang kali bencana yang terjadi respon pemerintah sebenarnya jarang belajar dari bencana cenderung denial the risk cenderung mengabaikan dan berulang sebenarnya nah cuman memang saya melihat pemerintah cenderung anti kritik misalnya ketika narasi yang waktu itu bulan Februari awal misalnya pemerintah kan masih narasi yang dibangun adalah kita kita kebal dan seterusnya saya waktu itu menulis salah satu artikel misalnya bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak kebal tapi bebal artinya lambat merespon karena memang secara saintifik virus ini tidak membedakan etnisitas tidak membedakan tropis Singapura juga tidak lebih sama dengan tropis kita jadi itu menurut saya itu anti sains narasi itu tetapi kemudian tulisan saya misalnya dilabelin oleh sebagai hoax oleh salah satu pejabat di Kemenkes itu dipresentasikan di UI waktu itu jadi memang cenderung anti kritik dan anti sains anti sains seperti yang saya bilang nanti saya tunjukin beberapa contohnya yang menurut saya anti sains misalnya ini kita masih ingat beberapa waktu lalu misalnya Presiden menyampaikan bahwa santai aja ini sudah ada obatnya sudah ada afigan sudah ada chloroquine yang ini sebenarnya secara sains masih problematis gitu trial klinik juga belum belum selesai dan kemungkinan dampaknya juga besar dan seterusnya nah ini salah satu contoh yang menurut saya menjadi yang saya tunjukin bahwa respon birokrasi yang relatif keliru dalam menikapi ini jadi ini mirip-mirip Donald Trump ketika menyampaikan bahwa semuanya sudah ada obatnya santai aja dan seterusnya yang kemudian sekarang direvisi obatnya belum belum ada nah juga persoalan berikutnya adalah pada situasi yang seperti itu kemudian kita impor obat saya mau impor waktu itu saya belum ngecek benar nggak waktu itu mau impor 2 juta 2 juta apa itu afigan dan kemudian kloroquine 3 juta padahal ini kan belum belum ini ya belum belum terbukti dan kalau kemudian dilakukan menurut saya adalah pembuangan anggaran yang serius karena dengan situasi keterpatasan anggaran kita sementara APD menjadi persoalan yang serius nggak selesai nah ini menurut saya pemilihan pemilihan anggaran yang tidak didasari oleh justifikasi saintifik yang madai juga juga kalau kita lihat misalnya pilihan kita untuk menggunakan rapid test sebenarnya rapid test yang berbasis antibody yang sekarang apa itu sekarang menjadi salah satu andalan ya sebenarnya di negara lain rapid test ini sebenarnya sudah jadi sudah nggak dipakai sebenarnya misalnya kemarin Spanyol Ceko dan sebagainya karena memang akurasinya sangat rendah rapid test mungkin bisa dipakai untuk tracing sebenarnya penelusuran kontak karena untuk mengetahui jejak infeksi di virus di tubuh sebenarnya tetapi untuk pemeriksaan dia sebenarnya sangat tidak direkomendasikan cuman di Indonesia karena pemeriksaan berbasis PCR kita terlambat sangat kecil sehingga akhirnya banyak yang menggunakan rapid test ini sebenarnya perikatan dokter yang misalnya sudah memberingatkan bahwa rapid test ini yang berbasis antibody ini sudah nggak direkomendasikan sebenarnya tapi kita tetap impor besar-besaran dan waktu itu BUMN dan seterusnya jadi ini menurut saya juga persoalan persoalan kita yang disitu saya ingin membandingkan aja di Singapura jadi kalau Singapura dan Indonesia misalnya ini sama-sama negara tropis kalau masih kita ingat misalnya beberapa waktu lalu salah satu pejabat kita menyampaikan jadi tendensinya menurut saya cenderung cherry picking untuk mengetahui untuk seolah-olah resikonya itu kecil resikonya nanti hilang sendiri dan seterusnya nah ini berbeda prinsip dengan misalnya yang dilakukan negara lain seperti Singapura dan seharusnya menurut saya dalam menghadapi krisis yang seperti ini apalagi emerging disease penyakit yang kita belum tahu secara dampak dampak sesungguhnya misalnya karakternya dan seterusnya seharusnya prinsip birokrasi adalah dia harusnya menghitung resiko yang terburuk walaupun berharap yang terbaik yang terjadi nah ini yang tidak dilakukan misalnya beberapa waktu lalu disampaikan bahwa virus ini akan hilang pada musim kemarau nanti dan seterusnya yang itu secara saintifik juga belum juga tidak terbukti misalnya saat ini Ecuador musim panas kematian luar biasa tinggi misalnya dan seterusnya nah berbeda dengan Singapura yang dari awal dia bilang bahwa jangan jangan berharap bahwa ini akan hilang begitu saja di musim panas dan seterusnya nah ini yang membedakan kalau saya setuju sekali dengan Menteri Luar Negeri Singapura yang menyampaikan bahwa pandemi ini menguji kita dalam tiga hal sistem kesehatan kita kualitas dari kepemimpinan dari burokrasi dan sosial kapital sosial kapital di Indonesia mungkin masih oke lah orang bantu-membantu tolong-menolong terbangun dengan baik walaupun ada persoalan stigmatisasi dan lain-lain tetapi persoalan yang paling berat di kita sekarang ini adalah kualitas sistem kesehatan dan kualitas pemerintahan dan ini yang menentukan menurut saya yang sekarang banyak yang membuat masalah serius di saat ini ini juga ada persoalan serius sedikit lagi tentang data transparansi itu sebenarnya salah satu kunci dalam mengatasi pandemi ini kalau kita belajar dari negara lain misalnya seperti di Selandia Baru bahkan sistem tracing yang mereka lakukan atau penelusuran kontak yang mereka lakukan mereka itu meminta kampus universitas di sana untuk melakukan audit terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat kita sudah on the track nah ini yang di Indonesia malah sebaliknya kita masih ingat waktu itu Presiden menyampaikan bahwa akan mengatasi virus ini secara senyap melalui operasi intelijen dan seterusnya jadi data ditutup berapa yang meninggal dan seterusnya yang disampaikan hanya yang meninggal dengan kasus yang sudah terkonformasi oleh tes swab padahal tes kita ini sangat kecil sekali seperti yang saya bilang tadi sehingga tidak merepresentasikan data yang sesungguhnya sebenarnya belakangan misalnya WHO itu sudah membuat membuat panduan sebenarnya yang harusnya dimasukkan dalam korban COVID itu termasuk adalah orang-orang yang secara klinis bergejala juga gitu jadi tidak hanya yang sudah positif COVID sebenarnya dalam arti positif dalam arti setelah di tes swab jadi orang yang klinis memiliki gejala klinis juga harusnya masuk itu nah dalam konteks ini seharusnya PDP di Indonesia atau pasien dalam pengawasan itu harusnya masuk juga dalam kategori korban ini yang ini misalnya kalau kita lihat angka di Jakarta misalnya waktu itu kita ingat pemerintah daerah Jakarta kan menyampaikan orang yang dikubur oleh prosedur COVID selama bulan Maret sama April itu sudah tinggi sekali di atas seribuan nah ini angka ini tidak pernah sampai sekarang masih ditutup pemerintah hanya menyampaikan yang meninggal sekitar 700-an karena yang diumumkan hanya yang positif padahal PDP pasien dalam pengawasan maupun ODP orang dalam pemantauan yang meninggal itu sudah banyak sekali kalau di total kemarin kami di Kompas mencoba menghitung dari beberapa daerah itu sudah tiga kali lipat sebenarnya dari jumlah yang sekarang diumumkan secara resmi jadi kita melihat masyarakat ini seperti menghadapi pandemi tapi dengan mata tertutup kita tidak tahu sesungguhnya skala ini karena pemerintah tidak terbuka dengan data dan mungkin juga ada persoalan dalam pengumpulan data juga ya ini ada persoalan nah ini saya mau nunjukin juga kalau dibandingkan dengan negara lain misalnya kalau di Singapura misalnya di gambar sebelah kiri orang yang sakit atau pasien itu disampaikan riwayat kontaknya sebenarnya dia pernah dari mana hubungannya dengan pasien yang sebelumnya itu apa dan seterusnya jadi ini publik bahkan bisa melihat di dalam peta yang dia bisa tahu sejarah mengenai riwayat kontak orangnya ada di mana posisinya dan seterusnya yang sebelah kanan ini di Korea Selatan juga hampir sama sebenarnya jadi nah di Indonesia kita nggak pernah punya data ini kita tidak tahu siapa itu orang di sekitar kita dan seterusnya nah memang ada persoalan di kita juga ya stigmatisasi tapi stigmatisasi ini menurut saya juga terbentuk karena memang birokrasi kita yang tadi yang bermasalah tadi yang tertutup dan teras dan justru penanganan yang seperti ini malah memicu kecurigaan di masyarakat juga misalnya orang menjadi males melapor karena kalau melapor di stigma dan seterusnya nah ini juga menjadi persoalan padahal ketika orang tidak mau melapor dia bisa membahayakan orang lain dan tenaga kesehatan sebenarnya kalau dia misalnya memiliki riwayat kontak atau memiliki gejala sakit tapi dia nggak menyampaikan terbuka datang ke rumah sakit atau ke dokter dokternya bisa terinfeksi persoalan data persoalan data yang seperti ini juga menyebabkan sebenarnya secara saintifik sampai sekarang di Indonesia itu belum ada teman-teman yang mempublikasikan secara saintifik mengenai kondisi COVID di Indonesia klinisnya dan seterusnya mungkin sosial mungkin sudah ada kemarin saya lihat papernya tapi ini berbeda sekali misalnya Singapura dan negara-negara yang lain bahkan Vietnam seterusnya itu sudah mempublikasi gejala klinis dan scientific reporting di jurnal-jurnal dan seterusnya Indonesia karena memang data kita bermasalah sehingga mungkin itu menyulitkan juga nah mungkin sedikit mungkin respon pemerintah daerah ya ini saya kebetulan sangat setuju waktu ketika Papua waktu itu dengan cepat menyatakan ingin melockdown ingin menutup daerahnya begitu wabah ini baru awal-awal walaupun ternyata sudah terlambat juga karena sudah masuk tetapi kalau kita ingat misalnya nah ini ini menurut saya yang sedikit membedakan jadi Papua mungkin memiliki sebenarnya memiliki memiliki ini ya trauma terhadap wabah seperti ini jadi tahun 60-an itu banyak sekali orang Papua yang meninggal karena 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 ini ya terinfeksi flu dan seterusnya yang dari ulang luar jadi keterbukaan itu membuat penyakit-penyakit baru yang sebelumnya tidak dikenali tubuh mereka itu membuat mereka lebih rentan terdampak sehingga waktu itu saya sangat appreciate ketika pemerintah Papua dia bahkan berani membuat keputusan yang yang berbeda dengan pemerintah pusat karena memang dia memiliki memori yang buruk mengenai ini sementara kalau di Indonesia mungkin memorinya 100 tahun 1918 dan itu dilupakan nah terkait keterbukaan data tadi sebenarnya sangat penting sekali data tadi dibuka mungkin sementara itu dulu mas nanti kita sambung baik baik terima kasih Pak Arief untuk pemaparanya yang luar biasa memberikan banyak sekali apa namanya pencerahan tadi berapa hal yang saya coba tangkap sebenarnya kalau Pak Arief melihat sebagai orang yang setiap hari turun ke pemasyarakat mempublikasikan menulis terkait dengan bencana ini ternyata ada sikap yang sejak dari awal ditunjukkan oleh pemerintah yaitu sikap denial terhadap keberadaan fakta bahwa sebenarnya COVID-19 ini punya potensi untuk membayarkan siapapun tidak tidak melihat apakah dia itu orang Indonesia yang tinggal di lingkungan yang tropis atau tidak tapi bahwa apa namanya ini adalah satu musibah satu bencana satu penyakit ya pasti akan akan apa menginfeksi siapapun yang terkenanya kemudian pemerintah juga dilihat atau dinilai masih apa namanya bersikap yang antik terhadap kritik bahwa para ilmuwan sejak awal sudah memberikan pandangan sudah memberikan peringatan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah preventif tetapi nyatanya apa namanya kritik atau saran itu belum diterima dengan baik nah kemudian apa namanya soal prioritas juga dalam menentukan langkah dan kebijakan misalnya soal apa namanya pengalokasian anggaran dan macam-macam itu ternyata sejak awal tidak di apa namanya dialokasikan khusus untuk apa namanya mengantisipasi bencana ini tetapi malah untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak berdampak langsung ke bagaimana menjaga sistem kesehatan kita supaya menjadi lebih baik oke untuk selanjutnya kita akan ke pemerintah secara kedua ada Ibu Judy Kristantini beliau adalah inisiator saya perempuan anti korupsi Indonesia yang pada kesempatan sore ini akan berbagi cerita ke kita terkait dengan bagaimana kemudian dampak COVID-19 ini terhadap perempuan kalau di saya perempuan anti korupsi Indonesia itu kan punya agennya agen-agen spark yang ada di berbagai macam daerah nah mungkin Ibu Judy nanti bisa menceritakan sedikit bagaimana tentangan yang dihadapi oleh teman-teman agen ini mereka yang ada di daerah kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman agen atau Ibu Judy sendiri juga bagaimana keterlibatan perempuan atau partisipasi perempuan di dalam perencanaan sampai implementasi kebijakan oleh pemerintah tentunya dalam rangka untuk pengantasan atau dalam rangka untuk mengatasi COVID-19 ini dan juga bagaimana perempuan berusaha untuk terus meningkatkan apa namanya perhatian mereka terhadap sekarang kan ada bantuan dari pemerintah apa yang ada di setiap daerah juga dari pusat ke apa ke masyarakat nah itu bagaimana peran-peran perempuan di sana saya langsung saja persilahkan Bu Judy waktunya baik terima kasih selamat ini selamat siang menjelang sore atau malah udah sore terima kasih atas kesempatannya saya mungkin akan ini harus share screen ya ya sebentar ya saya tadi sangat setuju dengan yang disampaikan sebelumnya bahwa kunci dari kunci keberhasilan dari kita mengatasi situasi ini situasi yang mungkin gak pernah dibayangkan gitu ya adalah transparansi betul sekali baik transparansi dalam bentuk data maupun data penderita termasuk juga transparansi mengenai proses-proses keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah gitu ya nah disini saya ingin menyampaikan bahwa selalu saja sama seperti sama seperti korupsi selalu ada pertanyaan kalau di korupsi selalu ada pertanyaan apa dampak korupsi terhadap perempuan gitu ya sama ini juga kemudian ada pertanyaan apa dampak pandemi COVID-19 terhadap perempuan beberapa waktu yang lalu Februari saya kebetulan diundang sama forum APEC jadi satu-satunya CSO anti korupsi perempuan yang diundang ke forum itu membicarakan mengenai bahwa perempuan itu punya sebagai sebagai warga vulnerability group gitu ya yang saya sebenarnya gak terlalu setuju juga gitu ya dampak korupsi itu lebih banyak diderita oleh perempuan tetapi dua hari forum itu membicarakan mengenai dampak korupsi terhadap perempuan sebagai vulnerability group vulnerable group saya sampaikan di sana bahwa SPAC yang sudah usia enam tahun baru aja enam tahun itu membicarakan mengenai kita tidak lagi berbicara mengenai perempuan sebagai korban korupsi tetap kita berbicara mengenai apa yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk negara ini dalam mencegah korupsi ini kebetulan Pak Busro ada di sini Pak Busro adalah salah satu yang membantu kita di awal-awal dan terus mendampingi sebenarnya sampai di sekarang Pak Busro masih menanyakan bagaimana apa namanya perkembangan dari SPAC ini nah itu bicaranya Februari dimana sebenarnya Februari pada saat itu Malaysia sudah ada yang positif COVID gitu ya positif COVID kalau gak salah kita acaranya di Putrajaya yang positif COVID kalau gak salah di Kuala Lumpur ada dua atau tiga orang tetapi seperti tadi yang sudah disampaikan juga sama Mas Arief bahwa kita itu denial atau kita itu menyangkal itu nyata sekali karena saya dari Malaysia yang sudah jelas dari negara yang sudah ada positif COVID-nya sampai di bandara saya juga gak diapapain gak diperiksa suhunya kemudian juga cuma ngisi kartu dari kartu bahwa saya dari mana apakah saya suhu badannya normal udah pasti saya akan bilang normal orang saya gak merasa sakit apa-apa dan kalau saya merasakan sesuatu harap hubungi ini kertas kuning udah saat itu memang kemudian dipisah antara yang datang dari negara lain sama yang datang dari Cina cuma dipisahin sama dipisahin aja pakai pemisah semacam tali nah itu cuma itu aja tapi toh kita akhirnya saat ngambil koper kita bareng aja lagi itu adalah bentuk mungkin yang tadi disampaikan penyangkalan dan saya benar-benar mengalami jadi saya aminkan banget bicara mengenai dampak COVID terhadap korupsi terhadap perempuan gitu ya sebenarnya gak ada bedanya kalau saya boleh bilang ya ini lepas dari kemudian dampak terhadap perempuan dalam urusan domestik ya mungkin saya gak juga terlalu ingin membahas dampak COVID ini terhadap urusan domestik perempuan gitu tapi saya ingin bilang bahwa baik korupsi ataupun pandemi ini sebenarnya dua-duanya sama-sama gak punya jenis kelamin gitu jadi dia gak punya jenis kelamin dan sama seperti korupsi di korupsi ini baik perempuan maupun laki-laki itu punya peluang yang sama untuk menjadi apa namanya menjadi pelaku dan juga menjadi korban begitu juga dengan pandemi setiap dari kita baik perempuan ataupun laki-laki punya peluang yang sama besar untuk menularkan atau tertular dan sama-sama juga punya kemungkinan untuk atau potensi untuk sembuh nah jadi kalau kita bicara sini saya ingin menyampaikan bahwa pandemi satu-satunya yang apa namanya satu-satunya yang apa ya saya bilang satu-satunya sahabat gitu ya dalam pandemi korupsi ini adalah kesempatan dan pandemi covid ini ternyata memberikan kesempatan yang luar biasa untuk korupsi untuk melakukan korupsi seperti tadi juga sudah disampaikan mengenai apa analisis kebutuhannya pendataan soal kebutuhannya dan sebagainya itu benar-benar acak-acakan gitu ya nah dan peluang pandemi ini untuk korupsi itu sebenarnya tidak juga terjadi di Indonesia ya di slide ini kelihatan bahwa pejabat negara semuanya di negara-negara lain itu juga muncul potensi-potensi atau praktek-praktek korupsi yang sungguh besar gitu kalau kita disini pasti juga sudah melihat ada beberapa misalnya agenspak melaporkan ada markup misalnya satu kotak Indomie di daerah Sulawesi itu tiba-tiba kadisnya mengeluarkan harganya jadi 130.000 atau 140.000 satu dus padahal kalau sebenarnya kita beli di toko gitu ya mungkin nggak sampai 100.000 dan itu kalau pemerintah tentunya kali banyak gitu kan ya nggak cuma satu dus lima dus sepuluh dus kan kalinya berapa dus gitu belum kebutuhan-kebutuhan yang lain jadi memang korupsi itu bersahabat sekali sama kesempatan gitu ya dan pandemi ini memang menawarkan kesempatan yang luar biasa gitu jadi selain itu juga misalnya kalau Spak melihat korupsi ini nggak semata-mata dari sisi jumlah uang atau kewenangan dan sebagainya tetapi kita juga melihat bahwa korupsi ini udah bener-bener jadi perilaku gitu ya abai terhadap nilai-nilai kehidupan misalnya sekarang yang lagi rame banget soal kartu prakerja misalnya itu kan luar biasa sekali gitu kalau semua kayaknya membahas tentang kartu prakerja kemudian juga atas nama Perpu 1 Perpu 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 berapa ya itu ya 1 2020 pasal 27 dimana ada 1 2020 pasal 27 semacam ada imunitas gitu ya yang akan melindungi pengambil keputusan atas nama pandemi ini baik di kasus-kasus hukum nantinya gitu nah namun demikian sebenarnya kita tetap nggak boleh abai terhadap transparansi dan akuntabilitas seperti yang tadi sudah disebutkan gitu ya dan proses ini sebenarnya banyak sekali terjadi dalam proses-proses pengadaan barang dan jasa kalau tadi di beberapa negara yang sudah diidentifikasi berhasil kuncinya memang transparansi dan akuntabilitas karena itu membuat semua orang tiba-tiba alert tiba-tiba bersiap untuk bersama-sama menghadapi satu bahaya nah kalau di sini memang jadinya terpecah-pecah gitu misalnya kita udah nggak bisa pungkiri lagi terkait dengan pandemi ini analisis dari data dari ICW mengatakan bahwa korupsi di bidang kesehatan itu termasuk dalam 10 besar jadi nggak heran ketika agenspak di daerah gitu ya ini bener-bener miris karena kebetulan agenspak ada sampai di desa dan kabupaten sehingga mereka sampai ke puskesmas ada puskesmas puskesmas yang bahkan nggak punya APD nggak punya APD sama sekali padahal disinyalir atau diduga akan ada seribu orang mudik dari Malaysia karena di Malaysia ada banyak TKI yang ilegal juga yang nggak bisa dapat kerjaan disana sehingga mereka juga nggak bisa makan mereka mau nggak mau harus pulang gitu ya sebagaimanapun kita menutup jalur udara kita dermaga-dermaga kita yang kecil-kecil yang mungkin nggak terlacak itu memungkinkan orang masuk gitu jadi ketika kita di sini di Jakarta kita sepak di Jakarta itu mencoba mengumpulkan dari para orang-orang baik perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang mau menyalurkan bantuannya ke daerah-daerah karena kita sudah mensinyalir bahwa ini pasti daerah nggak kepegang karena di Jakarta aja udah nggak kepegang pasti di daerah nggak kepegang dan ternyata dari rapat koordinasi yang rutin kita lakukan muncul ya muncul fakta-fakta seperti itu gitu jadi ada yang satu sampai harus kebetulan dia reusable jadi dicuci dipakai dicuci dipakai ada yang tiba-tiba sangat apa namanya korbannya jadi tiba-tiba melejit gitu ya nggak ada yang siap kemarin ada agensi pak kita polwan yang memberikan ke rumah sakit apa namanya ke rumah sakit yang benar-benar juga cuma ada dua gitu ya dan kita cuma bisa mengirimkan 10 APD dimana ada anggota polisi yang juga udah positif padahal polisi ini adalah yang mengawal apa namanya kehidupan masyarakat gitu ya memastikan nggak ada kerumunan dan sebagainya polisi-polisi ini kan tetap bekerja seperti biasa gitu ya paling mereka satu hari kerja satu hari off nah ini yang justru memprihatinkan jadi kalau kita bicara mengenai peran perempuan misalnya begitu juga yang terjadi dengan bantuan-bantuan gitu ya bantuan-bantuan ini dari pemerintah itu juga sangat memilukan bukan rahasia lagi bahwa misalnya yang dapat bantuan itu adalah keluarga atau kenalan dekat dari RT, RW, lurah gitu ya bahkan ada teman di Jakarta ini pensiunan apa namanya pejabat juga ada yang dapat gitu ya dan gilanya ini yang paling gila kesalahan bisa terjadi kita gak pernah siap seperti tadi sudah disampaikan kita gak pernah siap dengan kondisi pandemi atau kondisi bencana nasional sehingga dari zamannya tsunami terus dan terus dan terus sampai sekarang data itu gak pernah ada gitu ya padahal kita sensus terus-terusan gitu ya nah ini yang membuat gila adalah orang-orang yang tidak berhak ini sungguh gak malu untuk menerima gitu jadi sama seperti persoalan gratifikasi yang kita selalu bahas di dalam pendidikan anti korupsi mereka merasa bahwa kan saya gak minta gitu saya dikasih itu sebenarnya saya pernah tulis di media sosial respon kita terhadap covid ini sebenarnya covid ini adalah ujian kemanusiaan lebih dari apapun ini adalah ujian kemanusiaan respon kita terhadap covid itu sebenarnya mencerminkan siapa diri kita satu kemudian di keluarga seperti apa kita dibesarkan gitu ya dan ketiga kita lagi pengen ngajarin apa sama anak-anak kita saya gak ngebayangin keluarga yang seharusnya tidak menerima kemudian dia menerima lalu ketika anaknya nanyain dia jawab apa ya gitu nah itu adalah hal yang sungguh memilukan dan itu yang paling mendasar karena menurut saya seberapapun kurangnya pemerintah seberapapun kondisi ini gak pernah di gak pernah diperkirakan oleh siapapun gitu nah kita sebenarnya bisa membantu kita masing-masing ini bisa membantu dengan tidak mengambil apapun yang bukan hak kita oleh karena itu di beberapa daerah teman-teman agen sepak itu akhirnya mulai melakukan pendataan di lingkup mereka yang terkecil ya di lingkup ada yang bikin apa namanya kampung siaga jadi semuanya dikelola di situ begitu ada yang dapat dan tidak sesuai dia akan langsung bisa merespon dengan memberikannya kepada orang yang lain ada juga yang mulai mendata dengan memilah data berdasarkan apa namanya jenis kelamin kemudian kelompok rentan yang lainnya gitu ya jadi difabel lansia anak dan seterusnya kemudian ada juga kalau dari sisi aturan di nasional SK gugus tugas COVID ini ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan masalah kesiapan dari birokrasi ternyata di gugus tugas COVID ini tidak ada aktor dari sektor pemberdayaan perempuan dari kementerian PPPA ada yang terlibat tetapi itu dari sektor anak tapi sektor pendidikan sektor dari pemberdayaan perempuannya tidak ada gitu sehingga memang kemudian bantuan yang turun banyak sekali yang abai gitu terhadap hal ini misalnya salah satunya contoh adalah perempuan kepala rumah tangga di daerah daerah bahkan di desa-desa atau di wilayah yang sangat terpencil banyak sekali perempuan kepala daerah dan mereka itu rata-rata tidak punya kakak karena apa namanya itu waktu mereka masih akur suami istri mereka punya kakak dengan kepala keluarganya si ayah tetapi ketika mereka bercerai lalu terjadi kemiskinan mereka tidak mengurus lagi kakak atas nama saya si perempuan gitu ya sehingga mereka ini tidak dapat bantuan padahal posisi mereka adalah posisi yang paling layak untuk mendapat bantuan nah hal-hal semacam ini yang memang sangat tidak siap secara birokrasi kemudian banyak sekali di daerah yang tumpang pilih antara tingkat provinsi tingkat provinsi kabupaten desa bahkan RTRW ya sehingga itu semua membuat kebingungan gitu misalnya tiba-tiba provinsi langsung menurunkan bantuannya ke level RW gitu misalnya nah tentu saja dengan data yang tidak terkoordinir dengan baik sangat mungkin dan sudah terjadi satu keluarga bisa menerima global atau tiga bantuan gitu nah ini yang apa namanya yang sungguh menyedihkan ada juga sebenarnya pungli ya misalnya contohnya di daerah ada yang seharusnya dapat insentif karena dia bekerja lebih dari yang seharusnya dan dalam situasi COVID ini mereka harusnya terima insentif itu sekitar 1,9 gitu tapi yang mereka tanda tangan untuk 1,9 juta tapi sebenarnya mereka terima 250 ribu ini benar-benar ujian kemanusiaan sih lebih dari kita membicarakan mengenai bahwa COVID-nya itu sendiri serem gitu ya tapi kita sebagai manusia itu benar-benar kita harus mikir bahwa kalau saya terima bantuan yang bukan hak saya yang kelaparan mungkin ada orang ada anak yang kelaparan mungkin itu saja dulu dari saya terima kasih mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan ini dengan lebih terbuka baik Bu Judi terima kasih banyak untuk pemaparannya beberapa hal penting yang tadi di highlight oleh Bu Judi yang pertama adalah bahwa COVID-19 ini adalah satu bencana kemanusiaan maka tentunya kita semua dalam bergerak perlu melandasinya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan nah setelah dilihat ternyata di daerah dari data atau informasi yang dikumpulkan oleh teman-teman agen-agen SPAC bahwa di daerah ada bantuan yang diterima oleh orang yang tidak berhak berhak kemudian masih ada punggli kemudian dalam tetaran pengambil kebijakan juga untuk aktor yang terlibat itu belum memperhatikan keseimbangan dari sektor pemberdayan perempuan kemudian untuk data-data seperti penerima bantuan misalnya untuk perempuan kepala keluarga ada yang tidak ter data dengan baik artinya ini bisa saja kelompok perempuan yang menjadi tema diskusi atau pokok materi yang disampaikan oleh Bu Judi ini tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya teman-teman sekalian sebentar lagi Pak Bushro Mukodas akan memaparkan namun untuk teman-teman yang akan memberikan pertanyaan kami persilahkan untuk dituliskan di komentar live Facebook kita di Facebook Bung Hatta Award selanjutnya ada Pak Bushro Mukodas beliau adalah mantan pimpinan KPK sekaligus juga penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun 2008 beliau akan memberikan apa namanya pemaparan sedikit atau mungkin memberikan refleksi kita untuk kita semuanya di sore hari ini terkait dengan kebijakan yang diambil oleh negara selama ini baik dalam bentuk kebijakan itu sendiri maupun dalam bentuk peraturan yang sudah dikeluarkan kita tahu ada Perpun nomor 1 tahun 2012 nomor 1 tahun 2020 maksudnya kemudian apa kebijakan-kebijakan yang lain seperti ada Omnibus Law yang dibahas di tengah pandemi ini tadi Bu Judi juga sudah sempat menyinggung soal ini ada potensi karena ada kesempatan untuk orang berbuat korupsi nah mungkin Pak Bushro akan lebih karena beliau sebagai mantan pimpinan KPK beliau juga adalah seorang dosen hukum akan mengulis ini lebih dalam lagi kepada Pak Bushro waktunya kami persilahkan ya terima kasih yang tak teringat kepada baca ya pengata Antai Kerabson Awards atas kesempatan yang sangat terhormat ini dalam rangka untuk mengedukasi secara luas kepada siapapun juga yang harus di edukasi pertama-tama saya ingin menyampaikan respon perasaan saya subjektivitas terhadap Mas Arief tadi yang kupasannya menggambarkan seorang volunteer seorang jurnalis yang mempunyai keberpihakan kepada realitas yang diderita oleh masyarakat lemah sedemikian rupa menunjukkan akuntabilitas profesionalitas dan independensi jurnalis yang saat-saat sekarang ini Indonesia semakin perlu jumlah jurnalis seperti antara lain yang dikemukakan Mas Arief tadi yang menggambarkan unsur-unsur integritas profesionalitas dan kemudian barusan kita mengamati mendengar bagaimana Mbak Judit tanpa disangka-sangka kemudian berakhir dengan kalimat tersendu-sendu salah satu tokoh wanita yang bersama yang lain untuk SPAC akrab dengan dunia-dunia yang menggambarkan bagaimana independensi kelompok wanita ini dengan biaya sendiri kemudian bergabung dengan KPK tetapi tidak tetapi tetap mendasarkan pada prinsip independensinya untuk melakukan edukasi advokasi dalam arti luas terhadap masyarakat tentang pentingnya rumah tangga yang terutama diperanakan oleh ibu-ibu yang kemudian bergabung dalam SPAC itu saya permutan anti-korupsi mengapa Mbak Judi kemudian berakhir dengan kalimat tersendusun itu kita semuanya bisa memahami bahwa kepekaan kepekaan kemanusiaan itu hanya akan dimiliki oleh siapapun juga yang dia mengambil pilihan posisi kemanusiaan dalam situasi seperti sekarang ini dia mengambil posisi berpihak kepada kemanusiaan kepada rakyat kecil dan seperti itu sebagai sebuah amalan doktrin-doktrin iman dalam bentuk pengamalan iman dan agama itulah yang disebut orang yang soleh doktrin agama mengatakan orang yang beriman dan beramal soleh itu akan ditanamkan rasa kepekaan pada dirinya nah itu refleksi antara lain pada Mas Arief tadi yang saya cermati detail datanya itu tidak mungkin kalau Mas Arief tidak punya apa sense of belonging terhadap problem yang sekarang ini demikian juga Mbak Juti itu bagian pertama bagian yang kedua saya ingin mengemukakan bahwa yang disampaikan Mas Arief tadi itu adalah peta peta permasalahan yang konkret yang tidak perlu ada pihak-pihak yang kemudian misalnya berusaha untuk melakukan satu upaya pembelaan karena data itu bersumber pada apa berakar pada sumber-sumber data yang bisa dipertahankan jawabkan nah sekarang tadi ada beberapa kata kunci bahwa persoalan penanganan tentang COVID-19 ini erat kaitannya dengan kejujuran erat kaitannya dengan kepemimpinan erat kaitannya dengan transparansi kalau kita kita fahami lebih detail bahwa kata-kata itu sesungguhnya menjadi kata-kata yang menjadi penyebab mengapa terjadi kelambatan dengan segala dampaknya dalam penanganan pandemik COVID-19 ini sebagaimana tadi dikatakan mengapa bisa terjadi seperti itu satu kemudian yang kedua mengapa dalam kesempatan seperti sekarang ini ada derita kemanusiaan tiga-tiganya ada orang-orang yang dekat dengan istana yang kemudian terindikasi melakukan satu langkah-langkah yang dinilai langkah-langkahnya itu mengambil keuntungan dalam bisnis-bisnisnya kemudian juga baik desain baik rencana yang direncanakan purple yang tadi disebut tentang COVID-19 itu ada pasal 27 yang dinilai kalangan banyak kalangan itu pasal yang melehalkan sesuatu yang ilegal yang imoral yaitu pasal yang memberikan imunitas kekebalan kepada pejabat-pejabat yang jika di kemudian hari ditemukan indikasi melakukan kesalahan-kesalahan kalau kesalahan itu kesalahan yang didesain dan ada unsur-unsur korupsinya fraudnya ketidakjujurannya maka untuk apa pasal 27 itu jadi dari pasal 27 itu menggambarkan saya tadi langsung teringat pasal undang-undang pemilu kalau tidak salah ingat nomor 7 tahun 2017 pasal 222 yang timbul hari diajukan judicial review ke mahkamah konstitusi tapi sayang sekali ditolak secara mutlak oleh 9 hakim mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi apa pasal 222 itu kalangan alih hukum menilainya itu sebagai bentuk dari sebagai bentuk menyediakan fasilitas dalam bentuk legalitas yang legalitas itu mengenai sesuatu yang ilegal yang imoral yang tidak manusiawi yang tidak jujur yang tidak transparan yaitu tentang apa yang sering disebut dengan electoral threshold presidential threshold nah menarik pasal 27 dengan pasal 222 tadi itu ada indikasi yaitu unsur fraud yang direncanakan yang by design nah selama 4 tahun kami berhikmat di komisi pemberantasan korupsi yang kami rasakan ketika itu KPK sedang dalam posisi yang betul-betul nyaman dalam arti independennya itu terawat dengan bagus dari dalam dan dari luar kita juga menjaga jarak dengan kekuasaan apapun juga maka ketika itu bisa saya kemukakan bahwa ada satu satu apa satu data yang kemudian kita analisis analisisnya menghasilkan kategorisasi korupsi yang pertama korupsi itu korupsi by need corruption by need karena kebutuhan kebutuhan orang baik menjadi tidak baik karena kebutuhan mendesak dan hidup dalam suasana yang tidak ada kontrol tidak ada pengawasan di dalam satu lembaga negara dalam arti luas maka terjadi korupsi yang kedua corruption by greed korupsi yang dilakukan oleh orang dan kelompok orang yang memang serakah serakah yang kemaruk-maruk dalam bahasa jawa itu serakah nah sudah sebetulnya sudah sangat cukup take home yang dia terima itu tetapi dasar mereka serakah kemudian melakukan korupsi dalam jumlah yang besar dan yang paling gawat paling membahayakan birokrasi negara itu birokrasi pemerintah terutama itu adalah tingkatan yang ketiga tingkatan yang paling parah yaitu corruption by design korupsi yang sudah disain dan melalui tahapan-tahapan membuat kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu berupa regulasi undang-undang perpum dan sejenisnya yang isinya adalah menjadi landasan hukum formil untuk melakukan korupsi yang kategori by design itu contohnya banyak tapi jangan sampai terlalu panjang saya tidak memberikan contoh itu namun dari ini yang saya sampaikan apa kaitannya dengan dengan COVID-19 ini tadi sudah disebut bahwa pasal 27 dan praktek-praktek yang tadi sudah dikritisi oleh jurnalis kita Mas Arief tadi itu menggambarkan bahwa sudah terang beneran bukan saja kelambatan yang berakibat fatal kemudian ketertutupan informasi nah kita dalami sedikit saja singkat saja mengapa tertutup kita ingat lagi 2019 ketika pemilu berapa ratus korban KPPS yang dulu meninggal itu ada enggak transparansi dari Kementerian Kesehatan malah justru ada yang pejabat Kementerian Kesehatan yang membatasi ruang gerak bagi mereka yang ingin melakukan satu advokasi nah jadi belum lagi pemilunya 2019 yang lalu yang penuh data tentang kecurangan berbagai pihak jadi saya ingin memberi contoh ingin beberapa contoh tadi ingin saya berikan satu judul bahwa ada satu penguatan indikasi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama karena eksekutif pemerintah itu ada yang memang didesain untuk menyembunyikan sesuatu tidak transparan kemudian ada indikasi seakan-akan menonjolnya lebih pada operasi intelijen gitu intelijen itu kerjanya tidak pernah terbuka dimanapun suka tapi kemudian kalau intelijen itu profesional berintegritas tinggi dia akan segera merespon dengan sangat positif dan penuh tanggung jawab tapi ketika intelijen itu liar sudah banyak data termasuk di Indonesia ini dari situ maka bisa saya simpulkan kata-kata kunci tadi transparansi yang dalam prakteknya intransparansi data tidak diberikan dengan terbuka ini berkaitan dengan kejujuran kejujuran itu berkaitan dengan faktor leadership faktor kepimpinan tapi yang kemudian kalau kita telusuri lebih jauh bagaimana pola-pola korupsi di Indonesia yang tadi saya katakan paling tertinggi adalah corruption by design itu apa sih akar masalahnya kita membiasakan berpikir radikal berpikir radikal itu penting banget untuk menemukan akar masalahnya sejumlah pengamat menilai bahwa sumber masalahnya adalah birokrasi yang diproduk dihasilkan oleh proses-proses demokrasi dalam bentuk pelkada dan pemilu yang tidak jujur yang sangat unfair bahasa politiknya adalah demokrasi yang transaksional pemenang-pemenang sejak dari bawah sampai pusat kekuasaan itu jika mereka menangnya karena faktor orang Betawi bilang bohir bohir itu cukong begitu maka yang menang sesungguhnya secara eksistensial dan fungsional itu adalah si cukong tadi karena cukong bisa dan mampu untuk mendrive menyetir pejabat yang dimenangi tadi legislator yang dimenangi tadi karena faktor dana yang dia berikan sebagai seorang cukong dan antar cukong di Indonesia tidak ada data yang resmi tapi data yang tidak resmi saya kira cukong-cukong itu tidak banyak di Indonesia apa hubungannya lalu dengan birokrasi yang tidak transparan tadi transparan itu kaidannya dengan kejujuran ketika dia memperoleh jabatan itu dengan penuh ketuna apa tuna tuna politik tuna demokrasi tuna kejujuran akibatnya tuna kepemimpinan ketika ketuna kepemimpinan maka lambat maka dia sulit untuk mengambil keputusan yang 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 mandiri dan di belakangnya tentu saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan nah kesimpulannya dari urean mas Arief dan mbak Judi tadi itu dari kacamata birokrasi berdasarkan paparan kasus-kasus yang tadi saya sampaikan pemilu-pemilu yang lalu dan sebagainya itu bisa disimpulkan bahwa proses proses yang sekarang ini mengakibatkan amburadulnya penanganan COVID-19 ini dengan segala dampaknya belum lagi dampak yang dirasakan masyarakat kecil itu kalau disimpulkan adalah karena bersumber dari karakter birokrasi yang yang diproduksi dari proses-proses demokrasi yang tidak bermoral kemudian transaksional nah sebagai penutup karena ini yang menyelenggarakan adalah baca tentu kita semuanya masih terngiang-ngiang bagaimana Bung Hatta mempunyai satu pendirian yang yang sangat bermoral yang tinggi kualitas moralnya dan saya ingin mengemukakan salah satunya ada ada dua poin pernyataan Bung Hatta disini saya bacakannya di tahun 1932 tentang kerakyatan Bung Hatta mengatakan asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat sehukum dalam kurung rej peraturan perundang-undangan haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak itu 1932 1960 Bung Hatta menyatakan demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan brotherhood apalagi gotong royong kebangsaan hanya menjadi isu saja NKRI harga mati prakteknya kan justru NKRI jadi pukulan-pukulan politik saja kepada lawan-lawan politik yang sesungguhnya itu sahabat politik selanjutnya Bung Hatta mengatakan di sebelah demokrasi politik harus ada pula berlaku demokrasi ekonomi kalau tidak manusia belum merdeka persamaan dan persaudaraan belum ada itu kata-kata Bung Hatta Yayasan atau foundation apa Baca ini tidak bisa lepas dari ruh dari nilai dasar kedujuran kerakyatan dari Bung Hatta dan putra-putranya termasuk Profesor Edi Swasono yang sangat concern disamping Bumutia dan seterusnya oleh karena itu menjadi penting bagi Yayasan Bung Hatta Anti Corruption Award ini untuk melakukan satu proses-proses dinamisasi ke depan apakah kriteria orang yang memperoleh apa award Baca ini adalah sekedar orang yang misalnya dari lahirnya atau dari segi tertentu saja tidak dilihat dari segi track recordnya sebagai penutup tadi Mas Ahmad Tarif mengatakan apa namanya di Singapura yang misalnya tadi disebutkan juga langkah-langkah yang dilakukan itu secepat karena ada pengalaman ada track record ada rekam sejak pejabat-pejabat yang di sana dan tampilnya adalah tampil yang tidak mendadak nah di Indonesia ini banyak pemimpin yang serba mendadak didadak-dadakan artinya kemudian sebetulnya itu bukan pemimpin tapi pejabat jadi di karbit pemimpin yang di karbit akhirnya tidak peka terhadap situasi termasuk situasi yang sekarang ini itulah yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan pada Mas Kornel terima kasih baik baik terima kasih Pak Bushro satu apa pengoparan sekaligus refleksi untuk kita semuanya tadi yang saya tangkap penting dari Pak Bushro adalah dalam kondisi seperti dalam kondisi seperti ini memang perlu transparansi perlu kejujuran perlu pemimpin yang apa berpihak ke rakyat soal kerakyatan baik teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton di live Facebook Bumata Award kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan atau sesi komentar teman-teman saya baca di data atau informasi yang masuk saat ini banyak sekali teman-teman memberikan apresiasi untuk diskusi kita Bapak Ibu Narasumber ini ada pertanyaan sebenarnya yang pertama apakah bantuan kemasyarakat sudah merata karena banyak sekali curhatan di media sosial tentang pembagian bantuan yang tidak merata ini tadi sudah ditanggapi oleh Bu Judi lewat apa namanya media chatroom Bu Judi mengatakan bahwa dari catatan yang disampaikan oleh teman-teman agen SPAC bantuan ini belum merata jadi saya langsung bacakan saja kemudian ada juga yang menyampaikan jurnalis di lapangan ada yang mendapatkan intimidasi oleh masyarakat yang tak mau mengakui tetangganya kelaparan ini ini cerminan pimpinan dan masyarakat yang mengaku malu ada kelaparan tapi tidak terima pengungkapan indikasi pembiaran korupsi dan sikap tak peduli sesama mungkin untuk soal ini saya mau minta tanggapan juga ke Mas Ahmad Arief Mas masih ada ya Mas Pak minta tanggapannya terkait dengan ini teman-teman jurnalis ada yang di lapangan terus mereka itu diintimidasi oleh masyarakat karena apa namanya masyarakat itu tahu bahwa ada tetangga mereka yang lapar tapi mereka tidak mau mengungkapkan katanya takut begitu nah ini seperti apa tanggapan dari Mas gitu ya ini memang menurut saya saya memang kita ada masalah bukan benarnya apa yang tadi juga Pak menyinggung sebenarnya saya juga menyinggung bahwa masyarakat saat ini mengalami pembelahan sosial sebenarnya di tengah pandemi yang seperti sekarang tarulah dan ini pembelahan ini juga kalau yang saya perhatikan juga memang imbas dari pemilu yang lalu jadi ketika kritik terkait sama kebijakan dan seterusnya itu seringkali seolah-olah dianggap sebagai personal dukung-mendukung kelompok atau dukung-mendukung partai atau dukung-mendukung pemimpin A dan B dan seterusnya nah ini menurut saya membuat masyarakat juga terbelah dan membuat masyarakat bingung dan salah satunya menurut saya persoalan yang ini misalnya stigmatisasi dan bahkan juga yang tadi bahkan sudah ada kelaparan dan seterusnya yang tidak ini menjadi lebih komplek lagi sebenarnya akhirnya tetapi imbasnya sebenarnya juga tadi jadi birokrasi yang bermasalah itu akhirnya membuat distrust di kalangan masyarakat juga distrust terhadap pemerintahan juga distrust di antara sesama juga misalnya kalau kita ingat misalnya waktu itu stigmatisasi pasien 1 dan 2 misalnya yang dibuka identitasnya justru yang membuka kan sebenarnya dari pemerintah sendiri awalnya sampai detil dan seterusnya yang akhirnya kemudian publik mencarinya disinilah menurut saya pentingnya negara itu hadir karena dalam praktiknya sebenarnya yang melakukan intimidasi bahkan bukan hanya oleh masyarakat pemerintah juga melakukan intimidasi terhadap orang bahkan terhadap yang melakukan kritik yang seperti saya contohkan tadi ketika saya membuat kritik yang menurut saya tulisan saya berbasis pada data bahkan di dalam salah satu narasumbernya pejabat KMNK sendiri sebenarnya itu didoksing sebagai hoax nah ini kan apa itu presiden yang buruk dan akhirnya kemudian masyarakat main hakim sendiri masyarakat mengancam jurnalis dan seterusnya nah ini ini menurut saya komplek persoalannya tetapi kalau kita lihat di hulunya pemerintah atau birokrasi yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan memberikan ketegasan ketika ada jurnalis yang di ancam misalnya ketika dia melakukan tugas yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol sosial ya seharusnya ada perlindungan ada undang-undang pes yang melindungi itu misalnya dan disinilah aparat justru harus harus ada di sana nah ini menurut saya akarnya tetap kalau saya bahwa ini persoal problem struktural juga masyarakat akan bisa merespon dengan baik trust bisa terbangun sosial kapital akan terjaga kalau misalnya relasi dengan government di pemerintah juga relasi yang terpercaya dan pemerintah memberikan contoh bagaimana misalnya kayak waktu itu contoh yang lain ketika ini mungkin agak mirip dengan perawat yang waktu itu ditolak ya oleh satu RT di Jawa Tengah misalnya ini seolah-olah problem sosial iya memang problem sosial tetapi kalau negara hadir dengan cepat misalnya memberikan kepastian bahwa perawat ini tidak boleh dong masyarakat main hakim sendiri seperti itu misalnya melarang seorang perawat yang sudah berjasa besar untuk merawat pasien COVID bisa ditolak sama ketua RT masa negara kalah sama ketua RT misalnya nah ketegasan ini yang menurut saya harus dimulai dengan keberpihakan yang jelas ke pemimpinan yang jelas jadi poinnya menurut saya tetap di sana ini problem struktural yang bisa berimbas pada problem sosial juga mungkin itu aja mas terkait juga mas terkait dengan distribusi bantuan apakah kawan-kawan jurnalis ada info tentang ini maksudnya mungkin distribusi ke teman-teman jurnalis sudah merata juga atau sebenarnya memang banyak sekali ini persoalan distribusi bantuan ini menurut saya memang menjadi persoalan besar karena memang kita buruk sekali dalam pendataan dari awal sebenarnya memang seperti itu saya sebenarnya termasuk yang setuju bahwa Indonesia ini seharusnya sudah menerapkan basic income dan sebenarnya dengan data kita yang buruk seperti ini kalau waktu itu pemimpin kita mau menerapkan menggunakan karantina wilayah dan semua orang yang ada di wilayah itu memang dijamin oleh negara tanpa membedakan ininya saya pikir itu akan terhindarkan nah disini menurut saya juga persoalan bagaimana pengelolaan anggaran satu sisi anggaran tidak efisien dipakai yang tadi misalnya disampaikan Mbak Yudit terkait sama dana prakerja yang seperti itu misalnya yang bermasalah juga dan seterusnya satu sisi anggaran kita mungkin terbatas tapi satu sisi menurut saya ada penggunaan anggaran yang tidak tepat kalau saya setuju dengan data kita yang bermasalah seperti ini yang basis data kita yang dapat bantuan bermasalah belum lagi kemungkinan penyimpangan kok saya lebih setuju sebenarnya Indonesia itu sudah saatnya menerapkan basic income dan itu bantuan untuk kondisi pandemi ini tidak lagi membedakan semua orang sebenarnya mungkin itu bantuan walaupun mungkin dalam prakteknya orang-orang yang tidak butuh bantuan dia bisa memberikan bantuan memberikannya ke orang lain dan seterusnya mungkin menurut saya sih tapi memang banyak sekali laporan yang kami terima juga saya dapat juga informasi mengenai ini ya jangankan dalam kondisi krisis dalam kondisi normal aja persoalan distribusi bantuan di Indonesia aja bermasalah apalagi dalam kondisi yang seperti ini baik mungkin ini pertanyaan terakhir ada dua pertanyaan terakhir mungkin lebih ditijukan ke Pak Bushro mungkin kemudian Bu Jody juga bisa menanggapi ini terkait dengan persoalan korupsi yang pertama pertanyaannya adalah tindakan khusus KPK untuk COVID-19 ini kan belum terlihat di publik kemudian mereka juga menyeroti soal akar masalah itu ada di KPK mungkin karena apa kurang ya kurang untuk disampaikan ke publik nah bagaimana hal ini disampaikan ke publik hal ini bisa diketahui oleh publik bahwa KPK sudah melakukan satu tindakan nyata untuk mengawal kebijakan atau mengawal peraturan dalam rangka untuk mengatasi COVID-19 ini kemudian pertanyaannya yang kedua adalah ini terkait dengan perpu dengan adanya imunitas yang beradab pada pemerintah berdasarkan perpu nomor 1 tahun 2020 apakah sudah tidak ada ruang bagi pejabat bagi pemerintah atau pejabat untuk tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang merugikan negara atau masyarakat ya dua pertanyaan itu pak silakan dijawab pertanyaan pertama tentang pasal imunitas ya pasal 27 tadi kalau saya tak salah membacanya itu bagian dari yang sedang diajukan judicial review oleh sejumlah kekuatan kekuatan demokrasi ke Mahkamah Konstitusi tentu saja kita sangat berharap daulat daulatan yang berada di tangan rakyat UUD 45 pasal 1 ayat 2 dan tadi disampaikan oleh Almarhum Punggata itu itu ada di dalam konstitusi dasar nah Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang atau perpu juga itu alat ukurnya adalah konstitusi undang-undang dasar sedangkan pasal yang tadi saya sebut sudah jelas sekali kalau imunitas yang dilegalkan di dalam pasal 27 itu dibatalkan itu artinya Mahkamah Konstitusi menegakkan moralitas konstitusi bukan konstitusi saja karena konstitusi itu bisa disalah tafsirkan tergantung kepentingannya kepentingan dan dibalik yang berkepentingan itu tapi ketika moralitas ada membelakangi konstitusi itu maka tafsir terhadap moralitas konstitusi itu mendasarkan pada hati norani hati norani tidak bisa mengatakan sendiri bahwa saya sedang menipu sedang menafsirkan secara koruptif dan sebagainya oleh karena itu kita positive thinking pada Mahkamah Konstitusi CR ini pasal-pasal yang diajukan termasuk pasal 27 tadi kalau itu bagian dari CR itu dengan mudah ada landasannya untuk dibatalkan kemudian yang pertama tadi dalam masyarakat demokrasi di Indonesia sekarang ini demokrasi kita semakin disakiti semakin di perifying tadi dipinggirkan disudut-sudutkan dan sebagainya dan tokoh-tokoh demokrasi banyak yang dikorbankan atas nama pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang ITM misalnya nah kontak itu maka kalau kita melihat situasi sekarang ini dihadapkan pada harapan orang pada KPK sekarang ini himat saya jangan sampai kita dalam konsep demokrasi dan kebutuhan untuk memperbaiki demokrasi itu mengandalkan kepada lembaga negara apapun juga jangan sampai itu lalu dimana kekuatan demokrasi itu kekuatan demokrasi yang murni yang original itu ada pada elemen-elemen masyarakat sipil jurnalis aktivis ya orang kampus yang independen yang bukan maaf bukan orang kampus tukang yang bisa ditransaksikan untuk membuat proposal membuat pledoi membuat tor dan semacam itu banyak tapi ada juga banyak juga orang-orang kampus yang tidak sekedar mengejar jabatan-jabatan kandemik tapi mempunyai integritas itu masih banyak di sejumlah kampus negeri maupun swasta nah itu kekuatan-kekuatan demokrasi termasuk tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh masyarakat itu termasuk tokoh-tokoh agama lima agama di Indonesia ini tokoh-tokohan cukup bisa diandalkan untuk keperbiakannya kepada penguatan demokrasi tadi nah atas dasar itu maka harapan kepada KPK itu sah saja tetapi kemudian menjadi persoalan yang tidak akan selesai ketika KPK sekarang ini sedang dalam posisi-posisi yang tidak lepas dari undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 dimana undang-undang itu menghasilkan KPK yang mengalami apa semacam perlumpuhan akibat akibat apa langkah-langkah yang dilakukan oleh istana bersama-sama dengan DPR nah tentu saja apsah juga jika laporan ke KPK itu tetap saja dilakukan karena kami masih melihat banyak sekali penyelidik penyidik KPK jaksa KPK yang masih independen sehingga tidak perlu kekhawatiran terhadap pimpinan KPK sekarang ini distrust tadi yang disampaikan itu jangan sampai mengurangi trust kepada sejumlah SDM KPK yang sepertinya itu masih bisa diharapkan konsisten konsistensinya saya kira begitu dan tadi disingkuhkan tentang Omnibus Law Omnibus Law ini sudah dijadikan diskusi banyak kalangan kampus terkemuka juga hasilnya kalau saya simpulkan 90% lebih itu menolak dengan tegas menolak dengan sejumlah alasan yang faktual tentang RUU Omnibus Law ini karena proses pengambilan perumusannya naskah akademinya sama sekali tidak melibatkan unsur masyarakat sipil dan sangat tergesa-gesa sebagaimana Presiden Jokowi yang di awal-awal mengatakan 100 hari supaya disahkan menjadi undang-undang itu ya sorry itu itu satu sikap yang bukan saja anti-demokrasi meremehkan daulat rakyat yang dulu sebagian itu memilih dia tapi juga sekaligus itu keangkuan sebagai seorang pejabat mudah-mudahan ini disadari dengan cara Presiden Jokowi bersedia menarik naskah tersebut dan kemudian di diskusi secara publik secara terbuka secara jujur dan jelas orientasinya apa apakah itu akan mengundang investor-inceptor asing apakah menguntungkan mereka saja ataukah justru memberikan perlindungan-perlindungan kepada masyarakat yang sekarang ini sedang semakin terkapar agar seperti pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar itu bisa hidup secara layak dan itu harus dijamin oleh negara harus dijamin oleh negara nah kesimpulannya RU Omri Pesulau ini sebuah ancaman yang sangat berdampak jangka panjang saya khawatir kalau ini dipaksakan nanti akan ada reaksi dari masyarakat dan kalau ada reaksi dari masyarakat itu wajar sekali tentu kita harapkan reaksi itu tidak chaos tapi pemerintah harus mengambil pelajaran yang jujur yang bersih dan tidak perlu terikat dengan orang-orang yang mungkin dulu berjasa sebagai kelompok cukong-cukongnya saya kira begitu Mas karena baik Pak terima kasih Bu Jody waktu kita tinggal kurang lebih 10 menit Ibu ada tambahan ya baik terima kasih rasanya sih saya cuma ingin menambahkan sedikit saja tentunya dalam proses atau dalam situasi seperti ini bahkan juga dalam situasi yang tidak seperti ini KPK itu sebenarnya tidak bisa sendiri tidak bisa sendiri dalam arti selain juga harus bekerja sama dengan tentunya harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain tetapi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Busro karena masalah korupsi yang menjadi tanggung jawab utama KPK itu bukan semata-mata persoalan hukum dia persoalan sosial jadi kita harus melihatnya bahwa ini adalah persoalan kita sebagai manusia bukan persoalan semata-mata hukum dia menjadi tindak pidana korupsi ketika memang aturannya sudah menyatakan begitu sehingga dia masuk ke ranah hukum tetapi yang sebetulnya itu adalah bagaimana kita sebenarnya hidup dalam masyarakat kalau kita tidak jujur seperti tadi mungkin ada orang yang meninggal kayak misalnya jurnalis yang di intimidasi karena tidak boleh memberitakan bahwa ada yang kelaparan itu kan bagian dari dia tidak jujur dan tidak jujur itu adalah musuhnya anti korupsi dan disitu ada potensi kematian yang kelaparan itu bisa mati gitu kan atau yang tadi salah terima bantuan yang tidak seharusnya itu juga bisa membuat orang lain lapar gitu ya kepedulian dan sebagainya karena nilai-nilai anti korupsi itu tidak hidup belum hidup sepenuhnya di masyarakat kita gitu nah oleh sebab itu KPK sebagai organisasi dia perlu untuk terus merangkul dan memperkuat hubungan-hubungan dengan aktor-aktor di masyarakat salah satunya adalah tadi sudah disebutkan apa namanya CSO atau NGO kemudian juga organisasi-organisasi perempuan perguruan tinggi dan masih banyak apa namanya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang perlu bekerja bersama dengan KPK yang perlu dirangkul oleh KPK karena KPK kalau kita bicara mencegah korupsi sebenarnya korupsi yang sebenarnya itu kan ada di masyarakat bukan hanya sekedar nangkep-nangkeping koruptor yang sampai saat ini kita tahu bahwa belum sepenuhnya berhasil menekan angka korupsi gitu jadi harapannya tentunya kalau tadi persoalan di dalam KPK saya nggak tahu tapi saya melihat bahwa kualitas hubungan KPK dengan masyarakat organisasi masyarakat sipil itu perlu diperkuat karena itu adalah kekuatan KPK sebenarnya mungkin itu aja baik teman-teman sekalian yang saat ini menyaksikan live diskusi di sore hari ini rasanya kita sudah di ujung dari diskusi kita dengan tema besar sebenarnya kebijakan apa namanya kebijakan negara kemudian dilema anti korupsi di sore hari ini sudah di penghujung dan mungkin kepada para pembicara ada closing statement begitu ya atau kesimpulan memang tadi sebenarnya poin-poinnya sudah banyak sekali saya juga tadi buat rangkuman tapi ada baiknya lagi saya mempersilahkan sekali lagi buat teman-teman mungkin di rumah ada yang biasanya kalau ngelihat kayak gini kan mencatat poin-poin penting juga supaya untuk penegasan lagi kita mulai dari Pak Busrok yang pertama saya ingin mengajak masyarakat untuk terus diperkuat solidaritas kemanusiaan diantaranya selama masa pandemik ini yang itu sudah dilakukan oleh masyarakat dan menjadi contoh teladang yang justru datang dari masyarakat baik perorangan maupun organisasi keagamaan itu contoh yang bagus hendaknya itu terus dipupuk terus karena menjadi modal sosial yang kedua saya ingin dengan tulus menasihati Presiden Jokowi pertama dengarkan dengan jujur dengan baik kritik-kritik yang masuk itu bukan ansaman itu kritik yang penuh kesayangan kedua ganti pembantu-pembantu Presiden yang sudah terbukti dievaluasi dan ternyata tidak memiliki tanggung jawab profesi jabatan dan tugas segera ganti saja kenapa tidak yang ketiga Presiden sendiri perlu menentukan sikat konsistensi jangan sampai semakin terus dihujani penilaian-penilaian seperti selama ini tidak konsisten antara janji pemilu dulu dengan yang sekarang itu bisa di-stop yang bisa minta adalah Bapak sendiri kita tulus kita ikhlas dengan terbuka seperti ini mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa melanjutkan asal dengan jujur transparan dan leadership yang kuat terima kasih baik terima kasih Pak Busro selanjutnya Bu Judy ada kesimpulan ada kesimpulan saya ingin menyampaikan tiga hal banyak banget ya tiga hal yang pertama adalah jujur jujur dalam arti jujur memberikan data terbuka memberikan data ketidakjujuran kita memberikan data bisa mengakibatkan kematian buat orang lain terutama tenaga kesehatan padahal ketergantungan kita terhadap mereka ketergantungan kita terhadap ketulusan mereka itu luar biasa jadi jangan berbohong menyembunyikan fakta biasanya yang saya baca itu adalah fakta udah kemana aja berhubungan dengan siapa aja itu ditutupi padahal setelah itu ada puluhan tenaga medis yang harus diisolasi dan tentunya itu akan menghambat pelayanan kesehatan untuk yang lain dan itu akan mengancam tingginya tingkat kematian di negara kita kemudian yang kedua adalah sekali lagi jangan ambil yang bukan hak kita karena itu adalah hak orang yang mungkin saat itu saat ini sedang menderita jadi jangan ambil hak itu yang ketiga untuk para pengambil keputusan di birokrasi yang juga tadi sudah disoroti secara terus-menerus terutama mereka yang bisa mengambil keputusan dalam proses pengadaan sekalipun ada pasal 27 dalam 1 2020 tetapi ingatlah bahwa proses ini adalah proses yang tadi Pak Busro katakan masa nurani kita tidak tidak mau didengarkan jadi kalau pengadaan fokuslah pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudian berikanlah yang terbaik untuk masyarakat melalui proses-proses yang tentunya sudah ada di dalam terutama misalnya ada surat edaran nomor 3 tahun 2020 dari LKPP kemudian juga pastikan bahwa audit itu bisa berjalan sehingga pada akhirnya Anda akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan itulah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia baik terima kasih Bu Jody Mas Ahmad Arief ya terima kasih kalau saya ingin menyampaikan mungkin terutama sebenarnya pada para pemimpin para pirokrat di Indonesia bahwa karena memang kalau kita lihat sebenarnya masyarakat saat ini sudah berperan ini ya memberikan contoh yang baik mulai dari saling membantu dan seterusnya walaupun memang dinamika di bawah juga masih ada persoalan ya stigmatisasi dan lain-lain tetapi menurut saya tanggung jawab yang paling besar terutama dan karena memang memiliki sumber daya dan memiliki tanggung jawab terbesar adalah para pemimpin negara ini yang pertama menurut saya ini pandemi ini menuntut pemimpin yang memiliki keberpihakan sebenarnya terhadap memprioritaskan terhadap nyawa orang banyak ya jadi lupakan dulu deh persoalan-persoalan yang lain terkait persoalan ekonomi investasi dan lain-lain tetapi prioritaskan dulu bagaimana menyelamatkan nyawa banyak orang ya karena meninggal satu dua orang ini bukan hanya soal angka saja ya tetapi setiap orang yang meninggal itu memiliki relasi sosial memiliki hubungan dengan banyak orang dan seterusnya nah ini tanggung jawab terbesar adalah di situ sebenarnya bahwa ekonomi itu bisa dipulihkan lah nanti kalau wabat tetapi nyawa orang yang meninggal itu nggak bisa dihidupkan lagi dan itu tanggung jawab besar ada di pemimpin negara ini yang lagi gagal mengambil fokus ya bahwa ini yang di prioritas besar ya menyelamatkan nyawa orang dan satu lagi saya ingatkan bahwa pandemi ini juga sebenarnya harusnya menjadi momentum perbaikan ya ini ini menjadi cermin besar sebenarnya bukan hanya birokrasi bukan hanya ini tetapi ini cermin kehidupan kita berbangsa sebenarnya jadi harusnya pasca ini kita belajar menjadi lebih baik memperbaiki banyak hal mulai dari persoalan tadi transparasi data sistem layanan kesehatan bagaimana mengkomunikasikan resiko dan bahkan terkait juga misalnya terkait sama sistem pangan dan seterusnya nah ini harusnya jadi momentum untuk perbaikan tanpa itu tanpa mau dan kunci untuk memperbaiki diri ya menerima kritik tadi Pak Busro sudah menyampaikan juga pesan-pesanya dan menurut saya harus lebih terbuka untuk menerima masukan bahwa masukan kritik itu bukan bukan berarti persoalan benci atau tidak mendukung berkait sama politik tetapi bahwa banyak orang yang mengkritik justru ingin membawa karena memang mencintai bangsa ini menjadi lebih agar menjadi lebih baik mungkin itu aja terima kasih baik terima kasih Bapak Ibu para narasumber terima kasih yang tak terhingga untuk waktu pemaparan materinya yang luar biasa ini kita persis ya di ya kurang dari satu menit jam 4 diskusi apa virtual online kita sudah berakhir terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang menonton langsung dari tadi melalui facebook bunga Tawad Bapak Ibu terima kasih banyak sekali lagi ya kita sudah di penghujung jadi kita langsung berpamitan saja saja